Sesaat setelah kenaikan pangkatnya sebagai Komisaris Jenderal, kabar eskrim Budi Waseso buka suara terkait penetapan status tersangka pada petinggi-petinggi KPK. Budi Waseso tak menampik bahwa Mabes Polri telah mengeluarkan surat perintah penyidikan atau seperindik kepada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja. Namun tak seperti Bambang Wijoyanto, status Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja hingga kini masih sebagai terlapor. Ditemui usai acara kenaikan pangkatnya di Mabes Polri, Kamis 5 Februari 2015, Budi Waseso memaparkan alasan bahwa terlapor tidak otomatis menjadi tersangka, meski seperindik telah diterbitkan. Seperindik itu kan peningkatan penyelidikan menjadi pengidikan. Penyelidikan tidak mutlak, seseorang pasti jadi tersangka. Kita juga harus begitu caranya ya, tidak terus kita serta-merta nanti terus jadi tersangka, nanti timbulnya kriminalisasi. Sebelumnya pada 23 Januari 2015, Polri telah menetapkan status tersangka pada Wakil Ketua KPK, Bambang Wijoyanto.